Intro Kru deslek tak klub dari Safefield United Puh 18 dengan skor 2-3 Problem mengambil keputusan Masih jadi masalah tim asuhan Dennis Wise dan Desweiler ini Di laga yang berlangsung pada Rabu 12 Februari 2020 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama Namun di babak kedua, Safefield berhasil unggul lebih dahulu Andre Brokers mencetkan namanya di papan skor pada menit ke-62 Tak berselang lama Setelah itu, Kru deslek menyamakan kedudukan melalui Bagus Kavi pada menit ke-63 Dua menit berselang Rafli mencetak gol ke-2 Garuda Sleik Kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Garuda Sleik Akan tetapi Di sisa pertandingan, Safefield mampu mencetak 2 gol Yakni melalui Angelo Capello pada menit ke-67 Dan Antoine Hackford pada menit ke-71 Kedudukan menjadi berbalik Skor 3-2 untuk Safefield United Skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai Namun ada sebuah momen Gimana ada kesekan antara anak-anak Godra Sleik dan Safefield United Bagus Kavi pun ikut melalui teman-temannya yang sedikit naik hitam Ya, kita doakan saja ya sobat blik cuy Semoga Bagus Kavi dan kawan-kawan Bisa memperbaiki segala kekurangan Yang luang perlu untuk berbaiki Jangan lupa berikan kritik Dan salam di kolom komentar ya Tapi sebelumnya jangan lupa Klik like dan subscribe Dan aktifkan notification-nya ya Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru Setelah berbual Sub indo by broth3rmax